Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa salli wa sallimu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sohmihi wa barikosalam ajma'in Allahumma alim na ma yafa'una wa anfa'una bima'alam ta'ina ka'an talu alimul hakim Sekarang kita akan memasuki dan Dan membahas bab yang ke-8 dari buku studi Al-Quran dan hadis masa kini Bab ini masih menjelaskan tentang basic atau dasar Muhammad hadis Yaitu kualifikasi hadis dari segi kuantitas dan kualitas Yang pertama, hadis ditinjak dari segi sandarannya Ditinjak dari segi mutakalimnya Itu dibagi menjadi dua Dibagi menjadi empat Yang pertama, hadis kudsi Hadis kudsi adalah hadis yang disandarkan kepada Allah SWT Yang diriwatkan oleh Rasulullah Tapi Rasulullah menyandarkannya kepada Allah langsung Dengan firmannya Fima yarwihi an rabbihi Bisa begitu Ada kalimat Fima yarwihi an rabbihi Dan hadis kudsi ini adalah hadis yang Mana menggunakan reteksi mutakalimnya Allah Contohnya adalah Sebuah hadis sahib Bukhari Ada kalimat Sesungguhnya Allah berfirman Man adali waliyan faqad azantuhu bilharub Wa ma taqarrab ilayya abadihi bisyai'in Ahabba ilayya mimma iftarubtu alayh Jadi kalimatnya Padang siapa yang musuhi memerangi Waliku Maka dia telah memberikan izin kepada aku untuk berperang Ini adalah hadis kudsi Karena disandarkannya langsung kepada Allah Yang kedua adalah hadis marfu' namanya Hadis marfu' adalah hadis yang disandarkan Kepada Rasulullah SAW Baik itu ucapan Baik itu perbuatan Baik itu ketetapan Dan sifat yang bisa dilihat dalam beberapa riwayat berikut ini Dalam buku saya saya jelaskan Contoh dari hadis kauli Hadis ucapan Hadis fi'ali perbuatan Hadis yang takriri Dan juga hadis yang berbual dengan sifat Nabi Muhammad SAW Saya kira cukup Apa namanya Saya cantumkan Salah satu hadis marfu' Contohnya Ada lagi contoh yang lebih simpel Dalam riwayat yang lain Ini adalah Ini juga hadis Ini nanti saya sebutkan Hadis ini Ini adalah kalimatnya Anas Tapi mempunyai hukum marfu' Yang disandarkan kepada Nabi Karena Meskipun yang berbicara sahabat Tapi sahabat ini menisbatkannya kepada Nabi Contohnya ini An-Anasin Qol Beliau mengatakan Bila disuruh Siapa yang menyuruh Pasti tentu Rasulullah SAW Maka ini hadisnya Meskipun yang mengatakan sahabat Tapi punya hukum marfu' Yaitu apa? Hadis yang disandarkan kepada Baginda Muhammad SAW Kalau hadis yang marfu' Apa namanya Langsung Artinya Jelas ya Adalah Jelas itu artinya Soreh Adalah contohnya Misalkan Saya mendengar Umar bin Khattab Di atas mimbar Beliau mengatakan Jadi saya Saya mendengar Rasulullah Bersabda Innamal A'malu Biniyad Kalau yang jelas Saya mendengar Rasulullah Bersabda Innamal A'malu Biniyad Contoh yang pertama Meskipun yang mengatakan Bukan Nabi Tetapi dia punya hukum Marfu' Karena disandarkan kepada Nabi Contohnya tadi Kami diajar Rasulullah Ini kan yang ngomongkan bukan Nabi Tapi sahabat Tapi kan ada punya hukum Marfu' Karena disandarkan kepada Nabi Apa? Gimana korinahnya? Korinahnya adalah Alamana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kami diajar oleh Rasulullah Untuk Takbir Warufa'ayadaihi Ila akhirihi Ya Itu yang kedua Yang ketiga adalah Contohnya lagi Misalnya bilang Lebih mudah lagi Qala silah an Amar Man soma yawmasyakki Faqada asa abal qasimi Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Amar mengatakan Barang siapa yang berpuasa pada hari syak Yawmasyak Hari ragu Nanti itu panjang penjelasannya Bukan panjang sekali ya Hari yang ragu Raguan Apakah ini sudah masuk rumah Belum Kok dia puasa Berarti dia tidak pernah puasa syakban Misalkan ya Sokot asu abal qasim Maka dia telah mendurukai Ebul Qasim Sallallahu Alaihi Wasallam Ini yang ngomong Amar Tapi punya sandaran kepada Rasulullah Yawmasyakki itu adalah Hari-hari yang diragukan Hari-hari yang meragukan Ya contohnya adalah Hari yang tadi Dilarang ulama bahkan mengatakan Puasa syakban terakhir Bagi yang tidak pernah puasa Di awal syakban Di awal syakban Itu hukumnya makruh Ini Fakot asu ini artinya Melanggar Tapi tidak sampai berdosa Tapi ini ya tidak mematuhi Artinya makruh Makanya dikatakan makruh Yang keempat Hadis maktu Hadis maktu Ini adalah hadis yang disandarkan Hadis Maukuf dulu Hadis maukuf Hadis maukuf adalah hadis yang Disandarkan Kepada Sahabat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Contohnya adalah Ini ada sebuah riwayat Di antara sunnah Adalah meletakkan Kaf alal kaf Kaf itu apa? Telapak tangan Di atas telapak tangan Dalam sholat Di bawah pusar Tapi ada riwayat yang lain Mengatakan di atas Pusar Yaitu di dada Ini ada hadis ikhtilaf Sehingga ulama dalam hal ini Berbeda pendapat Kalau hadis ini Berarti di bawah pusar Ini hadisnya maukuf Yaitu hadis yang disandarkan Kepada nabi Hadis maukuf Ini punya hukum marfu' Jika Ada korinah-korinah yang Yang tadi Tapi kalau hadis yang Murni maukuf Murni maukuf Jadi dalam contoh buku saya tadi itu Sesungguhnya adalah Seperti kalimat Ini adalah hadisnya Hadis maukuf Tapi punya hukum marfu' Jadi yang saya sebutkan tadi adalah Hadis maukuf Yang punya hukum marfu' Ada pun hadis maukuf Yang tidak punya hukum marfu' Adalah ucapan Sedina Umar Tafakkahu qobla antusawwadu Ini Hadisnya tidak punya hukum marfu' Karena murni ocapan sedina Umar Contohnya adalah hadis yang populer Yang salah Kaprah di Masyarakat Man Gini Carilah dunia Ka'annaka Tamut Ka'annaka Man I'amalli duniaka Ka'annaka Ta'ishu abada Wa'amalli akhiratika Ka'annaka Tamutuhoda Ini adalah hadis maukuf Dari Allah bin Amr Bukan hadis nabi Dan tidak punya hukum Kecuali Itu Mempunyai Sandaran keberan nabi Karena ini tidak punya sandaran keberan nabi Maka ini hukumnya Murni maukuf Tidak maukuf Kalau tadi kan Ada hadis yang maukuf Punya hukum marfu' Dan ada hukum yang maukuf Hukumnya maukuf Seperti yang saya sebutkan barusan Yaitu I'amalli duniaka Ka'annaka Ta'ishu abada Ini hukumnya Murni maukuf Dan bisa dijadikan khuja Jika dikuatkan oleh hadis Marfu' Jika dikuatkan oleh hadis yang marfu' Atau dikuatkan oleh Al-Quran dan Sunnah Kalau tidak punya kekuatan itu Tidak punya Tambahan dalil Dari hadis yang sahih Dari Rasulullah Marfu' Dan dari Al-Quran Maka tidak bisa dijadikan Khuja Yang terakhir Adalah hadis maktu Hadis maktu adalah hadis yang Disandarkan kepada tabiin Artinya apa yang ngomong Yang berbicara adalah tabiin Contohnya adalah Ucapan Imam Mujahid La yana lul ilma Musahin wa la musakbir Tidak mendapatkan ilmu Tidak bisa mendapatkan ilmu Orang yang Malu Dan orang yang sombong Ini adalah beberapa contoh Jadi kesimpulannya Hadis ditinjau dari segi sandarannya Yang mengucapkannya ada empat Hadis kudsi Yaitu hadis yang Disampaikan Nabi Tapi dengan redaksi dari Allah langsung Dengan Luamir mutakalim Allah Yang kedua Hadis marfu' Hadis yang disandarkan kepada Rasulullah S.A.W Artinya yang berbicara Yang bersabda Rasulullah Dengan redaksi beliau sendiri Dan yang ketiga adalah Hadis mawkuf Hadis yang disandarkan kepada sahabat Yang ngomong sahabat Tapi hadis mawkuf Punya hukum marfu' Bila disandarkan kepada Nabi Contohnya sudah saya sebutkan Dan hadis mawkuf Tidak bisa dijadikan hujah Tidak bisa dijadikan pedoman hukum Kecuali dikuatkan oleh hadis mawkuf Atau Dikuatkan oleh Al-Quran Yang keempat adalah hadis mawkuf Yaitu hadis yang disandarkan kepada Tabi'in Tentunya sama Tidak punya hukum Dalil Tidak bisa disandarkan Dalil hujah Kecuali dia ini Mempunyai Korinah Atau penguat Dari hadis yang sahih Atau dalam Al-Quran Sekarang Hadis ditinjau dari segi Kuantitasnya Artinya dilihat dari segi Jumlah rawinya Ini ada Dua Itu Mutawatir Sama Ahad Mutawatir ini Hadis yang Diriwatkan oleh rawi Yang sangat banyak Yang tidak mungkin Mereka ini Sepakat berbohong Ya Tidak mungkin Sepakat berbohong Hadis mutawatir Ini hukumnya adalah Dalil qat'i Bahkan dikatakan Statusnya yang paling Sahih Dari semua hadis yang Sahih Tapi jumlahnya Sangat sedikit Hadis mutawatir ini Contohnya Anil Mughirah Radiyallahu anhu Kala Semi'atun Nabiya Sallallahu alayhi wa sallam Yaqul Inna kaziban alayya Inna kaziban alayya Laysaka kazibin Ala ahadin Man kazaba alayya Muta'amidan Saliatabawa Maka'adahu minan nar Itu contoh hadis Yang mutawatir Mutawatir Itu ada kalanya Mutawatir Lafzi Ada kalanya Mutawatir Maknawi Yang apa ya Berertinya Mutawatir salah lafadnya Ada yang mutawatir Maknanya Tapi lafadnya Tidak mutawatir Berarti apa Maknanya itu Maknanya sama semua Tapi tidak sama Maknanya sama Tapi ada yang Lafadnya sama Itu Otomatis Maknanya juga Sama Hadis ahad Itu dibagi Menjadi Tiga Ada hadis Masyur Ada hadis Aziz Ada hadis Khurib Contohnya nanti Lihat aja di buku Atau bisa browsing Tidak ada masalah Hadis Masyur Itu hadis Hadis yang diriwatan oleh Tiga rawi Bukan masyur Bukan masyur populer Ini kalau dalam Hadis Masyur disini Dalam kategori Kuantitas Rawi Artinya Itu mempunyai makna Hadis yang diriwatan oleh Tiga rawi Kalau hadis aziz Hadis yang diriwatan oleh Dua rawi Hadis ghorib Hadis yang diriwatan oleh Satu rawi Jadi Hadis masyur Hadis aziz Hadis ghorib Ini adalah Salah satu bagian Dari Namanya Hadis ahad Jadi hadis itu ada Dua Ditinggal dari segi Rawinya Kuantitas jumlah rawinya Itu mutawatir Rawinya sangat banyak Ulang pada pendapat Beran itu berapa Dan yang kedua Hadis ahad Hadis ahad punya tiga Pembagian Yaitu Masyur Aziz Ghorib Kalau aziz rawinya tiga Kalau masyur Rawinya tiga Kalau aziz Rawinya dua Kalau ghorib Rawinya satu Itu aja Lebih singkatnya ya Nanti cari sendiri Contoh-contohnya Di buku saya sudah saya sebutkan Rawinya Contoh-contohnya Lalu kemudian Hadis ditinja dari segi Kualitasnya Hadis ditinja dari segi Kualitasnya Itu ada dua Hadis sahih Sama hadis Boif Hadis yang sahih Sama hadis yang tidak Sahih Ada pun hadis sahih Itu mempunyai lima syarat Yang pertama adalah Sanatnya Bersambung Bagaimana cara Mengetahui sanatnya bersambung Caranya adalah Dengan melihat Referensi buku-buku Tarjama turuat Atau biografi Para rawi Atau melihat Mendengar Kalau tidak mendengar Mungkin ya Melihat Menelusuri Ucapan Atau penelitian ulama Yang sudah melakukan Hadis tersebut Ya Kita ada dua cara Yang paling mudah Sedangkan Syarat yang kedua Hadis sahih adalah Hadis yang Rawinya adil Adil itu bagaimana Rawinya itu Tidak terindikasi Melakukan Perbuatan Perbuatan Fasek Dan tidak melakukan Perbuatan-perbuatan Yang bisa menurunkan Citra baik dirinya Jika ada Rawi hadis Contohnya Misalkan Dia ini Salam contoh kitab ya Pakai sandal kok Enggak Enggak Serasi Itu sudah menurunkan Biografi Menurunkan Ruih apa Muruahnya Ada seorang Misalkan tidak pakai Kopiah Kalau di Indonesia Itu sudah menurunkan Muruahnya Khutbah Jum'at Tidak pakai kopiah Ini kan menurunkan Muruahnya Ini alih hadis Tidak mau Tidak bisa diterima Misalkan Khutbah Jum'at Pakai helm Ini juga Otomatis Mengurangi Muruah dia Alih hadis Tidak boleh seperti itu Harus tidak terindikasi Melakukan Perbuatan Fasek yang nyata Dan Tidak boleh Melakukan Perbuatan-perbuatan Yang bisa menurunkan Haga dirinya Salat pakai Kaos dalam Misalkan Sama celana pendek Ini sah Tapi kan tidak boleh Kalau dia melakukan itu Maka hadisnya Tidak bisa diterima Apalagi berbuat Fasek Meskipun manusia itu Tidak bisa lepas Dari sebuah kesalahan Tapi hadis Tidak boleh Melakukan sebuah Kefasekan yang nyata Kita tidak boleh Melakukan Hal-hal yang bisa Menurunkan citra Baik dirinya Atau namanya Muruah Kalau kita kuliah Juga sama Tidak boleh pakai Kaos oblong Tidak boleh pakai Levi Tidak boleh berambut Gondrong Dan seterusnya Jadi hadis-hadis Adis yang Salatnya bersambung Rowinya adalah Adil Adil itu Artinya dua Adil itu Artinya tadi Yang ketiga Rowinya harus Bobit Bobit ini apa? Rowinya sangat cerdas Dan rowinya sangat Jenius Jadi kalau hafal Sepuluh ribu hadis Salahnya cuma Satu atau dua Bobit bukan berarti Rowi yang tidak pernah salah Tapi salah tapi sedikit Yaitu kalau Sepuluh ribu hadis Salahnya mungkin Tiga atau lima Yang keempat Syarat hadis-syarat adalah Tidak terdapat Syahl Syahat ini apa artinya? Tidak terdapat Kejanggalan Syahat ini bisa terjadi Di sanat Dan juga bisa terjadi Di matan Kalau sanat adalah Matarantai rowi Kalau matan Redaksi hadis Itu namanya matan Syahat ini tidak terdapat Kejanggalan Kejanggalan itu gimana? Contohnya Misalkan ya Semua ulama Mengatakan hadis Tentang sholat Sunnah subuh itu Hadis Kauli Kok ada rowi yang Meriwetkan dengan hadis Fi'li Dengan redaksi Fi'li Dengan redaksi Misalkan Contoh gini Saya ulangi lagi Contohnya Ini Contoh asli Nabi itu Sholat Kobliya subuhnya itu Dengan sambil Berbaring Ini hadisnya fi'li Karena nabi Sahabat melihat Kok ada rowi Yang meriwetkan hadisnya Secara Kauli Kauli berarti nabi Merentahkan Kalau kalian sholat Sunnah kobliya subuh Harus dengan tidur Ini berarti Syahat Karena semua rowi Diteliti Itu Meriwetkan hadisnya secara fi'li Sahabat melihat nabi Artinya fi'li Perbuatan nabi Bukan Kauli Bukan ucapan nabi Kalau sampai ada satu rowi Yang meriwetkan dengan kauli Sedangkan yang lain itu Dengan fi'li Maka hadis yang kauli Diatakan syahat Atau aneh Atau janggal Maka diindikasikan Ada kelemahan Di situ Tidak dikatakan hadis suhai Karena janggal Tadi itu Janggal itu Bisa ada di Mesanat Ada juga di Dimatan Maka untuk mengetahui syahat Tidaknya Harus Mengoleksi Mengoleksi Mengumpulkan semua data Yang berhubungan dengan hadis Yang mau diteliti Syarat untuk mengetahui hadis suhai Sekali lagi Tidak cukup dengan satu sanat Tidak cukup dengan satu redaksi Tapi harus mengumpulkan Semua redaksi Yang berhubungan dengan sanat tersebut Baru bisa ketahui Apakah ini Satanya bersambung Apakah ini ada kejangat Atau tidak Dan yang terakhir adalah Tidak adanya cacat Atau wa'ilat Cacat itu Ulama Kalau dalam ilmu hadis Yang klasik Mengatakan Sebuah cacat hadis Yang sangat samar Yang tidak diketahui Kecuali oleh orang-orang yang Ahli di bidangnya Yang hakim Sampai mengatakan Yang mengetahui hadis ilat Itu adalah orang yang Mempunyai indera ke enam Tapi sekarang Sudah banyak penelitian Tentang masalah Bagaimana Cara mengidentifikasi Mengetahui Dan ciri-ciri hadis Yang ada cacatnya Setelah wahir Dia suhai Tapi saat itu Tidak suhai Contohnya banyak Saya kira Tidak Panjang lebar Karena Terbatas waktu Kuota Dan kesempatan Hadis suhai Itu ada dua Hadis suhai Lidatihi Sama hadis suhai Lidatihi Hadis suhai Lidatihi Itu gimana Hadis yang suhai Yang tadi Memenai lima standar sana Lima standar Hadis suhai Hadis suhai Hadis yang lima standar Yaitu ini harus hafal Saatnya bersambung Rawinya adil Rawinya wabit Tidak ada syad Dan tidak ada Cacat atau Ilat Untuk mengetahui ini Semuanya Tidak bisa Tidak Harus Mengumpulkan Semua data Yang berhubungan Dengan hadis tersebut Salah satunya Yang kedua Meneliti melihat Biografi para rawi Dan seterusnya Ada ilmu hadis yang lain Itu artinya apa Mengetahui hadis suhai Itu tidak semudah Membalik tangan Tapi harus Menelusuri Hadis-hadis lain Yang berhubungan Dengan hadis tersebut Untuk mendapatkan Makna yang utuh Makna yang sempurna Dan sempat Terhindari cacat Atau dari syad Atau dari salah faham Rata-rata orang itu Menjadi Kacau Itu gara-gara Salah faham Dalam memahami hadis Karena apa Karena satu Hanya terpaku Pada satu redaksi itu saja Yang kedua Tidak punya ilmu Yang ketiga Malus belajar Lalu kemudian Hadis suhai Hadis itu Kalau hadis yang Suhai Itu dibawahnya Ada lagi Namanya hadis hasan Ini hadisnya juga Termasuk hadis yang Suhai Hadis suhai itu ada Suhai li zatihi Sama suhai li hurihi Suhai li hurihi itu apa Nah ini saya terangkat Hadis hasan Jadi hadis yang diterima Itu ada dua Hadis yang diterima Itu ada dua Hadis suhai Sama hadis hasan Hadis hasan Hadis yang sama Dengan hadis suhai Ulama beda pendapat Dalam definisinya ini Tapi kita cari Bukan cari ya Tapi kita memilih Pendapat yang lebih mudah Pendapat yang lebih mudah Yaitu bagaimana Hadis hasan Hadis yang sama Kriteria dengan hadis suhai Hanya saja Kebobitan Seorang rawi Itu Lebih rendah Daripada Bobitnya seorang Rawi hadis suhai Jadi Kan rawinya sama Hadis hasan juga harus Saatnya bersambung Rawinya harus adil Nah Bobitnya ini Kualitasnya Menurut sedikit Daripada hadis yang suhai Sama-sama tidak ada syatnya Dan tidak boleh ada ilatnya Contohnya Kalau Bobit itu tadi 10.000 hadis Lupa 2 atau 10 Maksimal Kalau hadis Hasan ini Rawinya ini Kekuatan hafalnya 10.000 hadis Paling yang lupa Atau yang salah Itu sekitar Mungkin ya 20 lah Jadi Lemah Apa Hafalnya Tapi kan Tidak lemah sekali Artinya Di bawah Standar hadis suhai Kalau hadis suhai Kan harus jenius Tidak cukup Yang bukhari itu Hafal semua Nama rawi Yang ada Dalam kitab Sahas bukhari nya Tidak hanya Hafal nama Tanggal lahirnya Tapi juga Hafal siapa Gurunya Siapa muridnya Dan apa Riwayatnya Semuanya hafal Itu dituangkan Dalam bukunya beliau Dalam tarikhul kabir Atau dalam kitab Tarikhul sahir Itu kitab yang berisi Dengan biografi Para rawi yang ada Dalam kitab Sahih bukhut Itu dihafal semuanya Karikhul bidanya Sangat kuat Maka hadis khasan Paling tidak ya Hafal Semuanya juga Rawi hadis khasan Tama Cuma rawi Hafalnya itu Tidak sekuat Dan tidak sehebat Tapi ya Tepat sedikit Jangan dikatakan Rawi hadis khasan itu Tidak baik Contoh-contohnya Saya kira Bisa dilihat Dalam beberapa Buku saya Sangat banyak sekali ya Contohnya Al-mu'minu Yamutu Bi'arokil jabin Al-mu'minu Yamutu Bi'arokil jabin Rawahun nasai Dalam buku saya ini Ada beberapa bagan Ada beberapa bagan Saya kira Bisa dilihat Jadi hadis itu Ada yang makbul Ada yang merdut Ada yang diterima Ada yang ditolak Kalau diterima ada dua Suha'i sama Hasan Itu adalah hadis Bu'if Ini contoh bagan disini Saya kira nanti Bisa di screenshot Kalau tidak punya bukunya Ini Pembagiannya Lalu kemudian Sebelum tadi itu Sebelum saya sampaikan Ini Pembagian hadis Secara lengkap Jadi nanti Kita satu bab ini Melahas tentang Semua Pelincian yang ada Dalam Yang ada Dalam Bagan ini Mudah-mudahan Bisa terang Kalau tidak terang Coba cari Browsing Ada yang tidak Buku-buku Tentang bagan ini Tentang bagan ini Sepertinya Kalian Bukan sepertinya Kalian Ini bagan ini Saya ambil Dalam kitab Imdadul Murif Fi ilmi Fi ilmi Muslahil hadis Nanti kalian bisa download Di internet Atau ada Bahkan-bahkan Semua saya ambil Dari buku tersebut Dari kitab tersebut Kalian tinggal Download kitabnya Pelajar di bagan-bagannya Lalu kita lanjutkan Hadis Hasan Itu ada dua juga Hadis Hasan Lidhoirihi Sama hadis Hasan Lidhatihi Jadi kalau Hadis Suhail Lidhoirihi Hadis Suhail Ada dua tadi ya Suhail Lidhatihi Sama Suhail Lidhoirihi Hadis Hasan Itu ada Hadis Hasan Lidhatihi Sama hadis Hasan Lidhoirihi Hadis Suhail Lidhatihi Seperti yang Saya sebutkan tadi Sama Kalau hadis Suhail Lidhoirihi Ada apa? Ada hadis Hasan Dikuatkan oleh Hadis Hasan Maka makna Hadis tersebut Menjadi Suhail Lidhurihi Kalau ada Hasan Lidratihi, seperti yang tadi saya sebutkan kalau Hasan Lidratihi itu adalah hadis do'if yang dikuatkan oleh hadis do'if yang lain sehingga naik menjadi Hasan Lidratihi artinya maknanya hadis tersebut Hasan Lidratihi, tapi salatnya tetap do'if, salat itu tetap do'if tapi ketika digabungkan maka maknanya menjadi Hasan Lidratihi saya kira itu tentang penjelasan hadis sahih, lalu sekarang hadis do'if hadis do'if itu ada dua hadis do'if karena sanatnya ada hadis do'if karena matannya, ini termasuk 8 pembahasan yang sangat panjang sebenarnya ya, tidak sangat sekali, tapi ya panjang gitu aja karena ada bagan-bagannya ada contoh-contohnya, setiap poin saya kasih contoh dan kalian bisa melihat juga dalam kitab Imdadul Nuhis, dalam bagannya tapi keterangannya beda, ya bukan beda total ya, pasti gak berbeda sedikit-sedikit lah hadis do'if itu ada yang karena sanatnya, ada yang karena matannya, sekarang saya bahas dulu hadis do'if karena sanatnya dan karena sanatnya itu ada lima, yang pertama adalah hadis mu'alak hadis mu'alak itu apa? hadis yang terputus di awal sanatnya satu roi atau lebih dan ini tidak bisa dijadikan hujah, semua hadis do'if tidak bisa dijadikan hujah ya, secara keseluruhan nanti kita akan bahas tentang masalah ini ya, di awal sanat kalau yang kedua hadis mungkoti hadis mungkoti apa? hadis yang terputus sanatnya baik itu di tengah atau di awal atau di akhir namanya hadis mungkoti lalu ketiga hadis mu'alak hadis mu'alak adalah hadis yang terputus sanatnya dua roi berturut-turut di tengah ya, di tengah sanat bukan di awal sanat, di awal sanat mu'alak kalau mu'alak, dua sanat berturut-turut di tengah namanya hadis mu'alak lalu yang ketiga hadis mursal hadis mursal adalah hadis yang terputus roi-nya di penghujung sanat atau di awal roi di penghujung sanatnya yang mana roi itu adalah roi sahabat namanya hadis mursal yang kelima hadis mudalas hadis yang sanatnya dimanipulasi oleh roi hadis contohnya Abdullah diganti Ubaidullah contohnya Abdullah bin Amr diganti Abdullah bin Umar itu termasuk manipulasi hadis ketenangan lanjutnya bisa dicek lagi di buku atau browsing-browsing silahkan ini hanya pengantar saja lalu kemudian hadis ini hadis yang ter yang apa namanya yang do'if karena sanatnya itu ada lima sudah saya sebutkan ya sekarang hadis yang do'if karena roi-nya hadis yang do'if karena roi-nya itu kalau dalam buku saya ini saya tidak bagi itu ya dalam buku saya ini langsung saya apa jadikan satu tapi tadi lima itu tadi karena karena apa namanya karena sanatnya sekarang yang karena roi-nya hadis do'if karena roi-nya bermasalah yang pertama adalah hadis mur-sal-khovi hadis mur-sal-khovi adalah hadis yang diriwayatkan oleh roi kan tadi ada mur-sal ya ada mudalas ada mur-sal mudalas apa hadis yang dimanipulasi oleh perawi hadis segitulah ya yang ke-6 sekarang yang ke-6 ini termasuk ini bisa dikatakan apa namanya masuk dalam kategori hadis mur-sal yang tadi karena ada mur-sal biasa sekarang ada mur-sal-khovi udah kita ikut di buku saya saja kita kalau yang 5 tadi masuk dalam kategori do'if dari segi syaratnya sekarang yang ke-6 masuk dalam kategori hadis yang do'if karena roi-nya tapi ini sebenarnya juga masuk dalam sana juga bisa tergantung kita ya oke lah kita masukkan yang ke-6 ini masuk dalam kategori bermasa karena sanatnya karena apa disitu adalah hadis mur-sal-khovi adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi dari perawi lain yang ia tidak pernah dijumpai atau tidak pernah mendengar hadis darinya hanya saja ia hidup semasa ya ini juga termasuk hadis yang cacat gara-gara sanatnya karena disitu ada manipulasi sanat juga mudalas ada dua mudalas isnat tadilis isnat sama tadilis syuyuh tadilis isnat sama tadilis syuyuh kan tadi ada yang kelima hadis mudalas hadis mudalas itu hadis yang dimanipulasi rawinya manipulasi ada dua manipulasi sanat atau manipulasi syuyuh kalau manipulasi sanat atau tadilis sul-isnat seorang rawi meriwayatkan dari orang yang ia jumpai dan hidup semasa dengannya tapi hadis yang diriwayatkan ia sama sekali belum pernah mengambil darinya ini kan repot artinya sangat apa samar tadilis isnat itu rawi meriwayatkan dari orang yang jumpai dan hidup semasa tapi ia belum pernah mengambil hadis darinya atau kalau tadilis syuyuh ini beda lagi tadilis syuyuh ini apa seorang rawi memberikan tambahan lakob julukan kepada gurunya yang lakob itu gak pernah dikenal orang lain ini mirip dengan kalau musyel kofi beda musyel kofi itu dia meriwayatkan hadis dari seorang rawi meriwayatkan hadis dari orang lain yang tidak pernah ia jumpai cuma ia hidup semasa kalau yang tadilis isnat ia meriwayatkan dari orang yang hidup semasa tapi ia juga berjumpa tapi ia gak pernah mengambil hadis darinya kalau musyel kofi sekali lagi rawi mengambil dari rawi yang tidak ia jumpai hanya saja hidup semasa contohnya ada dalam buku saya atau bisa browsing juga di google karena ini panjang ya sekarang hadis yang ke tujuh hadis ke tujuh ini juga bisa masuk ke bermasalah karena sanatnya itu palsu kalau palsu ini bisa masuk ke sanatnya tentunya ke sanat ya tapi hadis palsu biasanya tidak dijadikan satu bagian dalam apa namanya dalam lingkaran palsu apa doif karena satu matanya karena ini sudah bukan hadis karena bukan hadis dimasukkan hadis doif hadis palsu itu dikatakan hadis yang berbeda lagi karena dia bukan hadis maka tidak ada istilah doif maka palsu tapi dalam buku saya ini saya tulis hadis yang doif atau hadis yang lemah termasuk hadis yang maulu atau hadis yang palsu palsu syaratnya maupun palsu matanya sekarang kita masuk ke hadis doif yang ke delapan yang ke delapan ini murni karena rawinya kalau tadi kan ada delapan itu karena syaratnya yang pertama mu'alak mu'kotik mu'bal mursal mudalas lalu kemudian yang ke enam mursal khofi yang ke tujuh adalah hadis palsu tapi biasanya mursal khofi ini ya mursal ini masuk di mursal yang utama tadi ya tapi tergantung referensi yang dipakai kalau referensi buku yang ini ya ini misalnya saya sendiri artinya saya menggabungkan langsung semuanya hadis doif itu semuanya kalau dalam referensi yang lain itu hadis doif karena syaratnya cuma ada empat mu'alak mu'kotik mu'udha samursal selebihnya itu adalah karena rawinya tapi hadis doif bermu'asalah secara syaratnya karena samar ini ada tambahan lagi mudalas dan mursal khofi jadi ada tambahan lagi mursal khofi sama mudalas ini bermasalah syaratnya secara samar jadi tapi dalam kesulitan ini saya jadikan satu semuanya kesimpulannya dalam mu'kotik hadis doif itu kalau bermasalah murni karena syaratnya ada empat murni karena syaratnya ya gak samar itu mu'alak mu'kotik mu'bol sama mursal ada pun tambahan dua ini samar dari sekitar syaratnya saya buka di awal itu apa mudalas sama mursal khofi ini samar kalau mau bu'k ini tadi gak ada yang mengatakan itu hadis karena itu palsu tapi dalam buku penjelasan saya saya tulis ini bagian yang ketujuh hadis palsu ada pun yang kedelapan ini baru memasuki murni hadis yang hadis yang bu'kotik karena rawinya murni rawinya kalau mursal khofi sama mudalas tadi samar karena cacatnya saya kira itu penjelasannya yang sekarang langsung aja ke nomor delapan delapan hadis matruk hadis matruk adalah hadis yang direwetkan oleh perawi yang dicurigai berbohong dicurigai berbohong namanya hadis jadi kalau ada orang dicurigai berbohong kok mengatakan hadis maka hadisnya dikatakan hadis matruk kenapa karena di hadisnya itu ada rawi yang diduga berbohong yang ke sembilan hadis mungkar jadi yang ke sembilan berarti yang kedua dari hadis yang cacat karena rawinya hadis mungkar itu hadis yang direwetkan oleh rawi yang berlawanan dengan rawi yang lebih sikoh jadi hadis mungkar ini hadis yang direwetkan oleh rawi yang berlawanan yang berlawanan dengan rawi yang lebih sikoh rawi tersebut jauh dari kriteria lobit contoh-contohnya saya kira bisa dibaca disini ya ilah akhirnya sekarang langsung hadis ke sepuluh hadis syal ke sepuluh adalah hadis yang ketiga dari hadis yang cacat karena rawinya yaitu hadis yang direwetkan oleh rawi yang sikoh tapi menyalahi rawi yang lebih sikoh kalau hadis mungkar hadis yang tidak sikoh ya berlawanan dengan rawi yang sikoh kalau hadis syal hadis yang direwetkan oleh rawi yang sikoh menyalahi rawi yang lebih sikoh rawi yang terpercaya menyalahi hadis yang lebih terpercaya ya langsung ke sebelah sebelah sini hadis berarti yang keempat yang keempat tadi hadis yang bermasalah karena rawinya yang sebelah muallal hadis yang terdapat cacat yang samar yang hanya bisa diketalui pakar hadis itu hadis yang muallal ila akhirihi contohnya banyak ya ila akhirihi contohnya kalau saya sebutkan contoh yang paling mudah disini ini contoh muamalah banyak disini ini contohnya muamalah banyak hadis muallal hadis muallal disini contohnya misalkan kalian bisa membaca dalam channel hidup saya itu tentang orang tua nabi masuk neraka dan saya membantahnya meskipun ada karena itu salah faham dari orang yang menjelaskannya ada beberapa cacat disitu meskipun rawah muslim tapi itu cacat banyak kalau disini banyak tentang khiar tentang membaca sholat dengan alhamdulillah tentang beke-beke banyak nanti saya khawatir salah faham dan ini panjang bahasannya saya kira itu saja kalau mau hadis cacat itu lihat tentang orang tua nabi masuk surga di channel saya cari masalah itu yang ke-12 langsung hadis muhtarib yaitu hadis yang di luar satu rawi atau lebih dengan sanat atau reduksi yang berlawanan jadi ada hadis yang diriwetkan oleh ada hadis yang berlawanan itu saja hadis muntarib lebih mudahnya begitu hadis yang berlawanan dan tidak bisa ditarjah tidak bisa diambil kesimpulan mana lebih kuat baik itu salatnya maupun matanya contohnya misalkan contohnya saya kasih contoh saya kasih contoh saja langsung contohnya contohnya begini yang paling gampang begini saja dalam zakat dalam harta tidak ada hak selain zakat tapi ada yang lain ada hak selain zakat dalam harta itu ada hak selain zakat hadis yang tadi yang pertama itu tidak ada hak selain zakat dalam harta jadi cukup zakat sudah cukup tapi hadis yang kedua selain zakat itu ada hak yang lain itu hadis muntarib ulama tidak mengambil hukum pasti karena berlawanan dan tidak bisa dibuat terjeh yang ke 13 hadis musuhaf hadis musuhaf ini apa hadis yang berarti perincian yang keberapa tadi perincian yang ke yang ke berapa cari sendiri pokoknya dimulai 8 itu yang pertama jadi hadis matruk ini pertama hadis mungkar yang kedua lalu kemudian hadis mu'alal yang ketiga hadis mutorib yang keempat hadis musuhaf yang kelima yang kelima dari hadis do'if karna rowi musuhaf ini apa hadis yang mengalami perubahan pada titik salah satu huruf matan hadis contohnya misalkan ini bisa terjadi di sana maupun di matan contohnya awam bin murojim ditasrif menjadi awam bin muzahim contohnya misalkan ini hadis tersebut pada kata-kata sita ditasrif oleh al-suli dengan syai'an sita diganti dengan syai'an nah ini musuhaf keliru yang ke 14 yang ke 6 hadis do'if adalah hadis muharraf yaitu hadis yang mengalami perubahan dari segi harokatnya sholat nabi sallallam ila anazah maka di faharafal hanazah wasakananun anzah jadi diganti dengan anzah mestinya anazah diganti dengan hadis muharraf yang ke 15 hadis do'if adalah hadis maklub yaitu hadis yang mengalami maklub ini pergantian di balik-balik ini contohnya misalkan bukan yang yang taklamu tadi ini dianggap do'if karena tiba-tiba tapi tidak ada masalah karena hanya membalik-balik saja mudros yaitu hadis yang mengalami tambahan dari rawi saya kira hadis do'if keseluruhan ada 16 keseluruhan ada 16 16 ini membagiannya berarti tadi berapa 6 itu dari segi sanatnya sisanya dari segi rawinya itu hadis palsu kalau hadis palsu masuk do'if juga tapi ulama sebagian tidak tidak menjadikan sebuah kebanyakan hadis do'if karena itu bukan hadis jadi kesimpulannya hadis do'if semuanya ada 16 dengan pembagian tadi 6 6 itu sanatnya selebihnya itu karena rawinya dan ada satu yang itu dianggap ulama bukan hadis tapi saya masukkan menjadi pembagian hadis yang lemah sekarang yang terakhir hukum meriwetan hadis za'if hukum meriwetan hadis za'if segimana hukum meriwetan hadis za'if ini tidak beda pendapat ulama yang pertama mengatakan semua hadis za'if ditolak semuanya tidak bisa dipakai yang kedua pendapat yang kedua semua hadis za'if semuanya yang pertama kan tidak boleh dipakai tidak bisa dibutuh hujah hukum dalam semua tapi yang kedua bertentangan dengan yang pertama yaitu hadis za'if bisa diamalkan mutlak boleh diamalkan dalam hal apa saja dalam hukum islam yang ketiga boleh diamalkan hanya dalam masalah keutamaan amal atau tonton masehan imnu hajar menyebutkan bahwa syarat mengamalkan hadis za'if itu ada ada empat yang pertama tidak pada masalah hukum yang kedua kelemahan hadis tidak parah tidak parah itu apa? bukan dari perawian mungkar atau matruk dan yang ketiga tidak keluar dari hukum asal yang bersumber dari hadis yang sahih yang keempat tidak diakini bersumber dari nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam saya kira demikian dan poin yang ingin saya sampaikan adalah kalau ada hadis za'if ya za'if misalkan ya itu jangan langsung dibuang jangan langsung diamalkan karena sangat besar kemungkinan dia masih mempunyai kemungkinan dikuatkan oleh hadis sahih yang lain atau dikuatkan oleh al-quran jadi meskipun syaratnya do'if boleh jadi dia itu menjadi kuat secara makna karena didukung oleh hadis suhay yang lain atau didukung oleh ayat al-quran itu sama kalau ada hadis yang suhay jangan langsung kemudian meyakini langsung itu benar dari nabi dan memahamnya seperti itu tetapi harus ditelusuri dilacak apakah maknanya hadis suhay tersebut sesuai yang kita fahami atau jangan-jangan ada korina hadis yang lain yang tidak seperti yang kita fahami karena memahami hadis tidak cukup dengan suhay sendiri jadi kalau ada suhay jangan langsung bersemangat untuk untuk menjadikan dalil tanpa kita memahami isi makna dan kandungannya melalui ulama terpercaya jadi baca dulu baca dulu apa namanya sarahnya contohnya misalkan bagaimana nabi beliau bersabda saya kepingin membakar rumah orang yang tidak sholat di masjid sedangkan dia dekat dengan masjid ini apakah kita langsung membakar rumah orang kalau kita jadi pemimpin apakah kita mengatakan seperti itu ini harus dicari syarahnya apa syarahnya makna yang terserah bagaimana dan itu ada di hidup saya juga sudah saya sampaikan memahami hadis nabi ingin membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah di masjid sedangkan dia dekat di masjid bahkan hadis tidak sah sholatnya kita tidak bisa langsung mengatakan tidak sah sholatnya tapi di situ maknanya tidak sempurna sholat seseorang di dekat masjid kecuali dia sholat di masjid tidak sah kalau kita ngawur ya tidak sah sholat orang yang tinggal di masjid terus di masjid ini kalau kita memahami tidak sah kan parah tapi itu artinya tidak sempurna tidak sempurna sholat seseorang bagian dekat di masjid kalau di masjid tapi ini juga perlu dipahami perlu dilihat dalam pemaknaan para ulama-ulama dalam kitab syarah dalam kitab dukfatul akhwazi syarahnya Abu syarahnya Imam Adrimizi Abdul Ma'bud syarahnya Sunan Abu Daud lalu kemudian Imam Ahmad juga sudah punya banyak sangat banyak sekali hadisnya Al-Muatta Imam Malik juga syarahnya bisa dilihat dalam Al-Mudawana Al-Mudawana Fikri Imam Malik Al-Mudawana Kubro juga dilihat syarahnya jangan langsung memahami tekstual karena rata-rata permasalahan dan kekelisahan orang mengamalkan agama itu karena memahaminya tanpa ilmu yang kedua dibahami secara tekstualitas secara tekstnya secara makna makna aslinya tidak beda dengan takwil ya beda dengan takwil kalau istilah hadis tidak mengenal istilah takwil meskipun itu hanya istilah saja dalam hadis istilah syarah kita harus melihat syarahnya dengan keterangan para ulama tentang hadis tersebut saya kira demikian ini Nasirullah Masaqim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh